selamat menikmati di Bulan Sabit Merah Indonesia ada beberapa dokter yang saya kenal mukanya dan mungkin merupakan dulu saya pernah ajar dulu ya saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya dan suatu kehormatan untuk bisa bertemu dengan adik-adik sekalian saya cuma mau sharing aja sebenarnya untuk adik-adik saya disini semoga menjadi bermanfaat, saya bisa share screen ya saya diminta membawakan topik menjaga kesehatan kulit secara mandiri dari hingga keset nah tentunya banyak dari kita tahu nih kalau misalnya saya akan memberikan kuliah dulu sedikit tentang anatomi kulit gitu sorry anatomi kulit ya dimana kita sebagai manusia itu sangat harusnya sudah bisa melihat tanda-tanda kebersaran Allah itu dari pertama susunan kulit sendiri gitu semakin saya mempelajari semakin bertambah rasa syukur saya telah menjadi seorang manusia dianugerahi dengan berbagai macam berbagai macam kelebihan sebagai seorang manusia dari struktur kulit sendiri ini tentunya kita harusnya bisa menambah keimanan kita sebagai seorang muslimah dan juga muslim oke saya kasihkan sedikit kuliah sebenarnya tentang anatomi kulit ada beberapa dok mungkin ada sebagian dari kalian sudah mengerti ini adalah gambaran kulit di permukaan ya gambaran kulit kita sendiri nah itu sudah mempunyai ada bagian epidermis ada dermis ada juga sukutan jaringan sukutan nah dari epidermis ini sendiri sudah ada beberapa layer ya ada beberapa lapisan ada lima nah dari setiap layer itu mempunyai fungsinya masing-masing ya dari sini aja kita sudah tahu nih kalau misalnya kulit ini sangat penting adalah organ yang paling penting di badan kita dan dia juga merupakan organ yang paling besar dari seluruh tubuh kita jadi dia memang mempunyai organ yang paling besar sekali nah di dalam setiap lapisan ini ada mutasi sel-sel kulit ya jadi sampai pertumbuhan kulit itu kan dari bawah dari sel basal sampai ke atas stratum corneum nah di setiap sel-sel itu mempunyai fungsinya masing-masing gitu dan fungsinya itu nanti akan berikatan erat dengan fungsi di bawahnya gitu nah untuk di dermis sendiri itu ada pars papilaris ya disini yang kayak jari-jari kemudian ada pars reticularis pars reticularis itulah yang isinya adalah kolagen serat-serat elastin dan juga ada kelenjar sebacea ada kelenjar apokrin ada ekrin dan juga ada sebagian dari vaskularisasi nah selain itu isinya itu adalah kolagen-kolagen ada kolagen-kolagen jadi kalau misalnya saya lihat adik-adik ini semua masih muda sekali dan ini kita masih di jaman-jaman keemasan kulit kita dimana kolagen kita masih berfungsi masih berproduksi tiap hari melahirkan kolagenisasi setiap hari setiap hari gitu nah semakin bertambah umur kita kolagen itu akan semakin panjang produksinya semakin panjang lahirnya makanya kita tuh dari sekarang tuh memang sudah harus menjaganya sebagai bentuk juga salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah SWT nah kemudian selain itu di dalam dermis ini ada pelenggar ekrin dan apokrin bayangkan adik-adik kalau misalnya kita sudah diciptakan dengan struktur yang sangat tipis kalau misalnya kita biopsi kulit itu tipis sekali sebenarnya tapi ini kan potongan pembesarannya bayangkan itu sudah ada ada kegunaannya masing-masing kulit ini merupakan barrier imunitas jadi apa ya pertahanan pertama kita dalam melawan bakteri jamur dan juga infeksi virus nah bayangkan kalau kita dilahirkan diturunkan di bumi ini tanpa kulit dalam 5 menit dalam 5 menit atau dalam 10 menit mungkin kita sudah meninggal shock septic kenapa karena sudah tidak ada daya pertahanan tubuh dari gempuran bakteri-bakteri dari luar bayangkan sekarang covid aja kita harus meng-cover hidung kita semua para musuh-ungkosa-ungkosa kita yang bisa attach karena takut kena covid bayangkan kalau kita tidak punya kulit ini jadi ada saya ajak ini untuk membayangkan sedikit demi sedikit nah kemudian selain itu di kulit kita ini ada namanya kelenjar sebacea kelenjar sebacea adalah kelenjar yang menghasilkan minyak jadi kalau misalnya dia menghasilkan minyak fungsinya apa pertama kalau kita tidak punya kelenjar sebacea kulit kita akan seperti orang mati atau akan keras sekali seperti pelepah kayak kulit pohon bayangkan kita sudah diciptakan kelenjar kecil sekali kelenjar sebacea memang selalu memproduksi minyak akan keluar terus minyak kepermukaan yang dihantarkan oleh rambut-rambut bulu-bulu halus ataupun juga langsung keluar di saluran ini folikel rambut kita nah selain itu selain itu Allah juga mendugaskan ada juga otot untuk mengkontraksikan gitu minyak ini jadi ada namanya arector pili muscle dan juga selain itu juga ada rambut semua ini mempunyai fungsi masing-masing dan kemudian selain itu ada juga sumber-sumber titik-titik persyarafan yang ada di dalam kulit kita letaknya ada di seputan nah bayangkan kalau misalnya kita diciptakan tidak ada rasa merasakan panas tidak merasakan dingin tidak merasakan rabaan tidak merasakan sentuhan bagaimana jadi kita mungkin kita sudah kena panas matahari kita tidak rasa jadi kulit kita sudah hancur atau mungkin kita sudah kedinginan sampai kita dehidrasi itu sudah bisa menyebabkan kita lebih cepat meninggalnya mungkin jadi betul-betul kita sudah diproteksi dengan struktur yang sangat indah ini dan ini saya mencoba bagi kepada adik-adik semua agar kita tahu agar ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah nah ini yang tadi saya bilang adik-adik kalau misalnya respon kulit itu merupakan barrier immunity jadi di dalam tubuh kita ada barrier immunity ada innate immunity ada adaptive immunity nah di dalam kulit kita sendiri ini sudah ada tentara-tentaranya itu merupakan sebagian dari respon imunitas tubuh kita jadi kalau misalnya kita sudah diciptakan dengan lapisan-lapisan dari seratum korneum sampai seratum basah alis supaya si kulit si bakteri tidak masuk dengan gampang tidak juga air misalnya air juga kita mau berenang tidak ada bocor air ke dalam tubuh kita atau misalnya darah kita tidak keluar dengan gampang tetapi kan ada juga satu dan lain hal kita bisa terluka bisa berdarah nah ini adalah suatu mekanisme jika terjadi luka terjadi kulit yang tidak intak jadi kulitnya tidak intak terjadi crack begitu sehingga membuat bakteri bisa masuk lalu pada saat bakteri masuk bayangkan ya adek-adek tentara-tentara kita seperti sel T makrova sel ngerhan kemudian dendritic cell sama aja sih kemudian sel-sel darah putih kita semua itu eosinofil basofil semua itu mengepung si bakteri ini dan kemudian memakannya bayangkan bayangkan kalau misalnya si bakteri tembus bisa bocor kemana-mana bisa sampai ke dalam organ bagian dalam kita itu kan jadi kita mempunyai step by step pertahanan kulit kita dari ancaman dari luar sebenarnya jadi memang kita betul-betul sudah diciptakan sedemikian rupa oleh arsitek yang sangat maha besar ini dengan struktur yang sangat kompleks dan tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan hal-hal seperti ini nah jika terjadi kebocoran disini bakterinya misalnya bocor gak ada daya tahan tubuhnya lagi melemah akan terjadi penyakit namanya selulitis atau erisiplas karena terjadi peradangan yang sangat besar di daerah sukutan dan juga bisa di dermis jadi selulitis itu bisa terjadi karena infeksi bakteri nah ini adalah sistem pertahanan tubuh kita respon imunitas tubuh kita nah saya menjelaskan ini dari awal dulu ya nanti supaya kalian paham apa yang harus kita lindungi nah fungsi kulit sendiri itu adalah perlindungan fisik perlindungan fisik itu seperti tadi yang saya bilang sudah ada beberapa lapisan yang melindungi kita dari luar jadi apa ya tidak kita mau berenang kita mau kehujanan airnya itu tidak akan tembus ke dalam kecuali kita minum airnya ya atau kecuali masuk ke mata atau kemana tetapi tidak akan tembus ke dalam tubuh kita bayangkan itu ya dan kemudian ada perlindungan imunologi imunologi bagaimana caranya supaya kita dilindungi secara respon imunologi gitu sudah ada tentara-tentara kecil yang memang bertugas untuk meng apa ya membasmi si bakteri infeksi parasit dan juga bakteri sorry jamur dan juga virus nah selain itu dia juga sebagai fungsi ekskresi karena kita mempunyai metabolisme di dalam tubuh dan kita juga harus mengeluarkan sisa-sisa racunnya nah itu biasa diteluarkan oleh keringat jadi kelenjar-kelenjar keringat kita ada ekrin dan juga apokrin nah bayangkan kelenjar-keringat ini dua ini itu aja mempunyai fungsi berbeda satu mengeluarkan cairan yang sangat encer satu cairannya agak lengket ya jadi memang ada ada fungsinya masing-masing dan juga selain itu selain dia mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita dia juga bisa mengeluarkan keringat yang berfungsi mendinginkan tubuh kita ketika kita berada di udara panas ya jadi itu fungsinya nah kemudian sebagai pengindra atau perasa jadi kita bisa rasa kita bisa rasa dingin kita bisa rasa panas kemudian nanti akan memberi sinyal kepada kelenjar-keringat untuk berproduksi atau memberi sinyal kepada pembuluh darah untuk meninggikan metabolisme agar menciptakan panas gitu kepada tubuh jika kita kedinginan dan dan itu adalah saling berkaitan berkaitan satu sama yang lain nah ini juga pengaturan suhu tubuh sama seperti yang saya bilang tadi dan juga dia sebagai pembentukan vitamin D jadi kita sudah punya pabrik disini kita cuma tinggal kita tinggal makan yang mengandung vitamin D tinggal minta cahaya matahari udah nih wassalam alhamdulillah kita sudah dapat daya tahan tubuh lagi tambahan gitu dan juga satunya sebagai fungsi kosmetik gitu ya gak mungkin dong kita misalnya bayangkan kalau kita diciptakan langsung rasa-rasa otot gitu gambaran otot aja semua gitu ya itu kan agak mengerikan mungkin ya jadi memang itu semua sudah dipikirkan sedemikian rupa nah sekarang kita kembali kita akan berbicara tentang jenis-jenis kulit jenis-jenis kulit itu ada beberapa macam pertama ada kulit normal dia itu merupakan kulit ideal yang sehat dan tidak kusam dan mengkilat segar dan elastis dan kelembapan yang cukup tetapi kulit normal ini pun juga kadang bisa berubah fungsi berubah berubah jenis kenapa jika terjadi paparan kelembapan udara yang terlalu berlebih atau terlalu di cuaca yang sangat dingin itu bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitar jadi kita memang sudah diciptakan kulit kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita gitu nah selanjutnya adalah jenis kulit kering kulit kering atau serosis putis merupakan gangguan kulit yang akibat dari berkurangan cairan atau kandungan minyak pada kulit sehingga kelembapan pada permukaan lapisan kulit menurun nah tadi yang saya bicarakan di lapisan-lapisan stratum corneum sampai di basalis itu sebenarnya ada mengandung air dan juga di dermis itu ada airnya nah jadi jika kita kurang asupan kita kurang minum air putih atau kita juga kurang nutrisi itu bisa menyebabkan kulit kita sangat kering jadi kelihatan sekali nah penyebabnya dari kulit kering ini bisa dari faktor luar dan juga faktor dalam faktor ekstrogen itu biasa paparan radiasi sinar matahari nah itu yang biasa saya tekankan kepada pasien saya nih bu tabe bu adek tolong kita pakai sunscreen bukannya kita gak mau kena matahari cuman ultraviolet itu adalah radiasi dan memang cuman hanya beberapa jam saja yang memang bagus untuk kota sintesis metabolisme vitamin D tapi selebihnya itu adalah radiasi jadi memang sebaiknya jangan kita terlalu sering terpapar matahari karena memang tidak bagus dan juga bisa menginduksi sel-sel kanker nah kemudian juga pajanan bahan kimia kita di sekarang sudah sangat akrab dengan hand sanitizer bayangkan hand sanitizer adalah alkohol yang berapa persen dan itu bisa menghilangkan kelembapan alami di kulit kita jadi memang kita harus bantu dengan memberikan moisturizer yang lebih nah kemudian juga selain itu tadi saya sudah bilang kelembapan udara polusi terapi obat ada beberapa ada beberapa orang yang mempunyai penyakit autoimun yang harus mengkonsumsi steroid berlebihan setiap saat itu membuat pH kulitnya jadi tidak seimbang kemudian akhirnya kalau pH kulit sudah tidak seimbang bisa mendatangkan berbagai macam jenis jamur atau bakteri jadi ada bisa menjadi infeksi lain kemudian jadi tadi nutrisi jadi kalau bisa kita memang makan yang sehat-sehat janganlah terlalu sering makan yang tidak sehat misalnya terlalu apa ya terlalu banyak atau too much itu sangat tidak boleh atau berlebihan itu memang kita dilarang ya terlalu berlebihan misalnya kita mau minum boba-bobaan itu cukup lah satu kali satu minggu aja gak usah berlebihan setiap hari karena kalau misalnya kita terlalu banyak asupan gula di dalam tubuh kita itu akan mengganggu metabolisme diri kita dalam tubuh kita jadi harus kita hati-hati menjaganya nih dan akhirnya juga ke kulit lagi kulit akan menampakkan bahwa dia akan lebih kusam lebih gelap jadi memang harus kita baik-baik jaga baik-baik asupan gisi kita nah dari endokin memang ada beberapa orang diciptakan dari turunannya memang kulitnya kering atau memang sangat sensitif atau memang sering terjadi terjadi apa ya terjadi sering mendapat penyakit kulit memang ada beberapa orang memang diturunkan sebetulnya biasanya dari transkripsi sudah terjadi kerusakan mungkin jadi DNA-nya jadi memang ada seperti itu tapi gak apa-apa kita kan tinggal merawat dan juga dari usia selain itu juga dari penyakit kulit ada penyakit-penyakit kulit bawaan yang seperti autoimun disease itu bisa menyebabkan kulit sangat kering dan juga penyakit-penyakit sistemik nah sekarang itu tadi kulit yang sangat kering sekarang jenis kulit berminyak berminyak merupakan kondisi ketika klenjar sebum mengeluarkan banyak sekali minyaknya klenjar sebum menghasilkan terlalu banyak sebum sehingga apa ya dia mengganggu lagi environment dalam kulit kita jadi akhirnya tidak jadi gampang jerawatan gampang bisulan jadi ada beberapa faktor yang bisa mendukung sampai terjadi infeksi bakteri itu nah biasanya itu kalau misalnya kulit yang berminyak itu kulitnya akan tampak menghilat nah etiologinya biasa penyebabnya itu biasa pertama genetik hormon stress atau usia kok bisa stress stress itu sebenarnya adalah bisa bisa memicu suatu hormon yang kemudian membuat klenjar sebum kita berproduksi terus-menerus menghasilkan minyak akhirnya kita stress nah coba deh kita lihat apa ada dari adik-adik semua kalau misalnya lagi stress misalnya dimarahin ibunya kah atau lagi ada masalah sama temannya kah tiba-tiba muncul jerawat apa tiba-tiba mukanya lepek atau tiba-tiba rambutnya lepek gitu atau rambutnya berminyak sekali nah itu biasa gara-gara stress gitu yang tidak kita sadari ya jadi ada beberapa penyakit memang termasuk dalam kita mempunyai subdivisi namanya dermatosis sosial dermatosis psikosocial yang penyakit kulit yang disebabkan oleh apa stress dan juga penyakit-penyakit pikiran oke dan juga usia selain itu oke wanita dan pria itu mempunyai struktur kulit yang sangat berbeda dan memang kodratnya berbeda jadi memang karena pria harusnya bekerja di luar dan bekerja keras hingga kadang pria mempunyai kulit yang lebih tebal dari wanita karena memang wanita diciptakan memang harus di dalam rumah kemudian selain itu rambut wajah pada rambut wajah seperti kumis dan janggut biasa pada pria itu memang lebih tebal kemudian karena pori-pori yang lebih lebar sehingga bisa memproduksi banyak sebum itu untuk pada pria dan juga stratum corneum atau lapisan awal dari kulit tadi yang di epidermis itu lebih tebal dari wanita sedangkan kolagen itu biasa memang lebih tinggi oleh pria dibandingkan kulit wanita tetapi pada kulit wanita itu memang kolagennya lebih bagus bentuknya seperti itu kemudian ini bagaimana sih kalau misalnya kulit bermasalah kulit bermasalah itu banyak hal misalnya bisa akne bisa hiperpegmentasi bisa juga fek atau bisa juga infeksi bakteri dan juga yang lain-lain itu adalah salah satu tanda-tanda kulit yang bermasalah nah ini adalah gambaran dari ini adalah gambaran dari akne bagaimana kelenjar sebasea jika misalnya cairan di dalam kelenjar sebaseanya tidak bisa keluar kemudian dia akan bertumpuk di dalam kemudian akhirnya menjadi jerawat kan mesti keluar seperti ini normalnya ya tetapi di dalamnya sudah ada namanya piaknes dan jika bertumpuk dia akan menjadi seperti ini seperti ada komedonya kalau dari lo akan muncul seperti beruntusan nah jika sudah terjadi akumulasi bakteri piaknes dia akan mulai terjadi peradangan nah kalian bisa lihat sudah mulai karena terjadi peradangan kenapa? karena sistem tubuh kita memang harus mengeluarkan si benda asing ini si piaknes ini mesti keluar nih akhirnya mulailah terjadi hipersekresi dari kelenjar sebum selain itu kalau misalnya sudah meradang dia akan mulai terjadi si kelenjar sebum sudah destruksi sudah rusak akhirnya inilah yang bisa menyebabkan skar akne kalau misalnya sudah rusak dan sudah dalam sekali misalnya kalau misalnya sebum yang terakumulasi di dalam sudah banyak banget menjadi nanah itu bisa menjadi skar akne oke ini adalah gambaran-gambaran derajat keparahan dari jerawat sendiri nah kalau yang ini kita sudah bilang nih kayak pejabat ya penuh jerawat batu jadi ada beberapa ininya ada beberapa stage dari jerawat nah ingat jerawat itu juga disebabkan banyak hal jadi bukan cuman bukan cuman apa ya karena hormonal tetapi bisa juga karena pemakaian krim-krim yang sembarangan bisa juga karena pemakaian makeup yang berlebihan bisa juga karena malas cuci muka atau bisa juga tadi hormonal atau misalnya juga hygiene yang tidak bagus atau penyakit keturunan jadi ada beberapa seperti itu nah ini ada beberapa tips untuk merawat kulit yang berminyak seharusnya kita memang bersihkannya karena terjadi penumpukan minyak ya harusnya kita harus membersihkan setidaknya at least dua kali sehari jangan membersihkan muka itu kayak sholat jumat gitu satu kali satu minggu gitu ya jadi seharusnya kita membersihkan muka serajin dan istiqomah dalam menjalankannya jangan tiba-tiba kita capek sekali kita lupa cuci muka besoknya muncul jerawat kenapa karena terjadi penumpukan minyak pada kelenjar sebum kita nah untuk kamu yang berminyak juga bisa kita gunakan pembersih estrogen yang agak exfoliatif juga bisa ini bukan witch hassle jangan dilihat selain itu juga bisa yang hidrasi kemudian bisa juga yang sudah ada anti jerawatnya selain itu kita harus bisa memilih bahan-bahan aktif yang bebas dari minyak dan juga lebih baik dengan bahan dasar air kemudian jangan menyikat menyikat muka kita ada beberapa pasien saya datang dulu bagus maksudnya terus sudah lama gak datang tiba-tiba muncul ternyata dia kreatif kreatifnya gimana kreatifnya karena dia pergi beli barang-barang di marketplace ada cuci-cuci muka yang ada roda-rodanya yang jalan begitu kan kemudian dia dengan asiknya mencuci mukanya pakai roda-roda pakai brush yang dan itu bayangkan itu kan sebenarnya bersifat abrasif jadi kalau misalnya dilakukan itu bisa sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kita bisa menyebabkan kerusakan pada epidermis kita jadi itu namanya zolim jadi jangan melakukan sesuatu sebenarnya yang tidak baik karena kita mempunyai kelembapan dari kulit sendiri nah kemudian kita juga harus menggunakan perawatan-perawatan untuk jerawat jika sudah kayak tadi pejabat penuh jerawat batu sudah bernanana sudah nyeri sudah gatel sebaiknya kalian ke dokter spesialis kulit dan kelamin kemudian ini adalah hiperpigmentasi nah hiperpigmentasi terjadi karena apa tuh karena sekali lagi saya kembali lagi nih kita mempunyai struktur yang sudah sangat kompleks di dalam tubuh kita ini adalah melanocid ya nah jari-jarinya ini jika muncul radiasi matahari dari atas ya dan radiasi matahari masuk ke dalam dia akan mulai melebarkan sayap melebarkan jari-jarinya dan menembak melanosom-melanosom untuk apa untuk berfungsi untuk melindungi kulit kita dan bayangkan kalau misalnya kita tidak ada itu langsung radiasinya akan langsung tembus ke dalam membuat nekrosis sel-sel kolagen dan kemudian kalau misalnya sel-sel kolagen sudah nekrosis itu akan membuat kulit kita menjadi lebih tampak lebih tua karena kulit kita tampak bergelombang akhirnya muncul keriput-keriput kecil jadi kita tampaknya lebih tua nah makanya saya akan biasa menungkankan kepada pasien untuk tetap menggunakan sunscreen sunblock atau juga menggunakan topi kalau misalnya terpapar matahari dan jangan lupa diulang nah untuk hiperpigmentasi sendiri sebenarnya banyak kondiksinya ada melasma ada okronosis ada hiperpigmentasi post-inflammasi ada juga kelainan karena meminum obat misalnya minosiklin jadi kulitnya langsung tiba-tiba efek samping dari minosiklin itu bisa menjadi hitam atau juga penggunaan MDT pada orang-orang lepra jadi itu bisa kulitnya jadi lebih gelap gitu apalagi juga orang-orang yang kemoterapi ya biasa seperti itu nah untuk keadaan-keadaan seperti ini biasa untuk hiperpigmentasi yang jenis melasma itu biasa dikarenakan paparan matahari penggunaan krim abal-abal kemudian juga bisa juga karena genetik dan juga hormonal atau juga bisa juga karena mask of pregnancy hormonal karena kehamilan dan juga biasa terlalu sering terkena oh iya adek-adek saya mau ingatkan ya kalau laptop kita ini atau kalau handphone kita ini mengandung blue light dan juga infrared ya blue light dan infrared itu bisa merangsang melanocyte untuk membesar jadi hati-hati untuk yang rentan dengan rentan dengan apa namanya flag kenapa? karena dia adalah radiasi dan si melanocyte berpikir dia harus melindungi kulitnya jadi kalau misalnya kalian mengerjakan tugas sampai malam besoknya pasti akan terlihat lebih kusam selain oksigenasi kurang kemudian juga melanocyte yang sudah berfungsi jadi membuat kulit tampak lebih gelap seperti itu nah ini adalah mekanisme yang terjadi ini disini oke ini adalah derajat-derajat bukan derajat-derajat jenis-jenis ya ada freckless freckless itu lebih atau kita bilang untuk orang bule itu lebih permukaan jadi ini gampang sekali saya biasa piling hangus atau saya tembak laser biasa langsung hilang tetapi untuk ini untuk orang-orang kulit putih jadi kalau untuk orang Asia seperti kita sebenarnya jarang atau mungkin ada yang kulitnya putih sekali bisa kenapa karena pada saat pada orang kulit putih seharusnya kita nih orang Asia harusnya lebih bangga kenapa kita jangan mau kulitnya selalu putih karena pigment ini sangat penting untuk melindungi kita dari sel-sel kanker kulit nah orang-orang bule angka kejadian kanker kulit itu sangat tinggi di negara-negara Eropa atau Amerika yang kulitnya tipenya itu tipe satu tipe dua gitu yang putih sekali jadi kita sebenarnya jangan mau jadi putih gitu karena kalau misalnya kita putih sekali dia akan sangat sensitif terhadap saya matahari sedangkan kita nih diciptakan dengan sudah sawo matang gitu atau misalnya sawonya sangat matang gitu ada yang agak-agak gelap nah itu semestinya sudah bangga karena kita apa ya terhindar sedikit banyak terhindar dari masalah kanker kulit gitu nah ini ada beberapa ada lentigenis ada age sunspot ya karena matahari atau kerata seseboroik ada juga apa ya namanya babak kalau kita bilang di sini dan juga ada melasma melasma yang agak dalam apalagi okronosis lebih dalam lagi nah itu agak-agak susah diobati nah ini ada beberapa tipe tips untuk melasma sebenarnya bukan cuman melasma ya semestinya kita ini sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya menggunakan sunscreen seperti tadi tolong diulang kenapa kok diulang karena sunscreen itu akan mulai meresap atau gampang hilang apalagi misalnya kita mau berwudu jadi harus diulang 3 jam atau 4 jam atau 5 jam sesuai dengan SPF kita nah kemudian juga kita harus tadi sunscreen itu melindungi kulit kita dari matahari selain itu kita memakai topi yang lebar kacamata dan lain-lain kemudian kita mencari bahan-bahan untuk yang melembabkan kulit kita nah banyak sekali mitos yang memakai cuka apel lemon juice ada juga bawang kenapa bawang itu mempunyai suatu komponen yang bisa membuat kulit melepuh jadi luka bakar nah begitu juga dengan cuka apel jadi bayangkan itu sangat abrasif ya adik-adik jadi jangan dilakukan jangan sama sekali mencoba karena saya sudah punya banyak sekali pasien datang dia mau kasih hilang misalnya telalatnya besar besar sekali jadi saya total dengan bawang putih yang dilengketkan disini bayangkan besok pagi jadinya luka bakar kenapa? karena bawang putih itu sangat strong sebenarnya oke nah ini adalah bagaimana bentuknya penuaan nah ini adik-adik kan masih muda sekali disini ya jadi mungkin beda berapa mungkin beda 15 tahun kali sama saya atau 20 tahun sama saya nah disini bagaimana radiasi matahari merusak kolagen-kolagen dan serat elastin yang ada disini nah jika sudah rusak disini terjadi degradasi akan terjadi memang imper perbaikan tetapi sudah tidak sesuai nah kalau sudah tidak sesuai apalagi kita tidak rawat baik-baik gitu kan jadi dia membaik sendiri nah ini akan nampak nih jadi akan terjadi penipisan pada kolagen ini akhirnya membuat permukaan kulit kita akan tampak lebih ber lebih ber ini ya apa yang namanya lebih bergelombang jadi kalau sudah tampak lebih bergelombang dia bisa muka kita tampak lebih tua gitu jadi kalau bisa harus kita jaga kesehatan kulit kita supaya kita tidak tampak lebih tua gitu ya oke nah kalau misalnya terjadi seperti ini nah ini sudah jadi scar di dalam akhirnya jadi dia akan menekan menekan permukaan kulit karena dia mengikuti di dalam ini akan bergelombang jadi akan mulai bergelombang nah kalau misalnya kalian melihat di skin analyzer saya punya skin analyzer kita bisa lihat nih bagaimana gelombang kulitnya pasien kalau datang dan kalau misalnya dia sudah rajin perawatan rajin eksfoliasi eksfoliasi itu kita perlukan untuk adik-adik perempuan mungkin eksfoliasi kita perlukan untuk mengganti sel-sel kulit di atas dan kemudian merangsang kolagen untuk bekerja ke atas gitu dan mengganti sel kulit baru menjadi kulit baru jadi kulit kita lebih rata gitu bukannya bergelombang lagi itu semestinya mekanisme yang terjadi nah skin aging itu bisa disebabkan apa pertama radiasi matahari merokok temperatur yang terlalu panas polusi udara kekurangan tidur kurang tidur juga bisa kenapa karena pada malam hari kita itu sel-sel kulit kita berregenerasi bayangkan kalau kita menggunakan masih tidur kita masih bangun misalnya nonton berakorkah misalnya misalnya kita kerja apakah dan kita tidak membiarkan kulit kita berregenerasi jadi otomatis kulit kita tampak lebih kusam karena terjadi penumpukan kulit-kulit mati atau gelombang-gelombangnya dan juga nutrisi sekarang ini banyak sekali makanan-makanan junk food yang bisa dengan gampang digojek digojo food jadi kalau bisa kita kurang-kurangin ya makanan-makanan junk food jangan juga jangan sampai membuat kulit kita lebih rusak kita harus jaga nah ini adalah tanda-tanda aging nih nah ini ada dilated pores jadi ada black hat kenapa? karena pori-porinya sudah mulai melebar nah ini sudah mulai nampak keriput-keriput kecil nah orang-orangnya disini orang-orang kulit putih kenapa? karena orang kulit putih itu tidak mempunyai melanin untuk melindungi kulitnya jadi terjadilah skar tadi tuh kolagen yang nekrosis karena radiasi matahari jadi harus kita merasa beruntung nih menjadi orang Asia karena orang Asia tuh kulitnya paling awet muda gitu nah ini adalah beberapa tips skincare yang mungkin saya bisa bagi untuk adek-adek pertama kita harus memberikan moisturizing untuk kulit kita kita kasihkan pelembab pelembab apa aja tuh yang bisa mengandung vitamin C alpha hydroxy acid atau bisa juga mengandung oil essential oil juga bisa nah selain itu kita harus rajin membersihkan kulit kita seperti yang kalian tadi sudah tahu kalau misalnya terjadi regenerasi sel kulit nah kalau tidak dibersihkan kulit matinya akan menumpuk nih akan menumpuk dan kemudian akan menjadi kulit kita akan nampak tidak akan nampak glowing dari luar tapi akan nampak kusam nah exfoliasi yang tadi saya bilang exfoliasi atau pengelupasan tidak perlu tidak juga harus kita lupas terus-terus tapi ada beberapa beberapa produk di OTC juga bisa atau di dokter juga bisa untuk exfoliasi nah kalau saya saya tuh berdasarkan kebutuhan pasien kalau pasiennya muda-muda enggak apa ya masih muda saya cuma memberikan exfoliasi yang rendah kemudian saya cuma kasih edukasi aja ini kamu pakai beberapa hari sekali aja karena kita memerlukan efek exfoliasinya aja nah kemudian juga yang paling penting adalah menggunakan sunscreen jangan sekali lupa untuk menggunakan sunscreen ya dan tolong dihindari merokok minum alkohol saya tahu kita kan tidak mungkin tidak begitu ya makan eating too much sugar kenapa indeks glikemic yang tinggi pada darah kita mempengaruhi pemberian nutrisi pada kulit kita ya kamu tahu mungkin adik-adik ingat tadi anatomi kulit ya ada pembuluh darah nah pembuluh darah itu bertugas untuk membawa untuk membawa nutrisi ke kulit kita jadi dia membantu nanti kolagenisasi membantu perbaikan sel-sel kulit atau DNA repair dari kulit kita dan juga jangan menggunakan beberapa jenis produk-produk seperti paraben sulfat dan silikon tapi ini masih ada sih masih ada di bahan-bahan otc ini tetapi seharusnya diganti lagi karena bisa menyebabkan kanker kulit nah kemudian selain itu kita bisa menggunakan essential oil jadi memang kita tidak bisa melahan terjadinya itu sudah kadarulah ya kalau kita menjadi tua tetapi kita bisa menjaganya supaya tidak menjadi cepat menjadi tua jadi kita bisa menggunakan essential oil sebagai moisturizer kemudian kita menggunakan anti-aging cream anti-aging cream untuk kalian yang masih muda sebenarnya sih sunscreen sudah lebih dari cukup tetapi untuk ibu-ibu kalian bisa disarankan menggunakan asam peptida kemudian kolagen kemudian bisa menggunakan aloe vera atau bisa menggunakan tadi itu alfahidroxyacid atau BHA juga ya yang mengandung asid yang bisa sebagai exfoliator dan juga sebaiknya kita mengkonsumsi suplemen mungkin ada-ada ada beberapa semenjak pandemi ini mulai rajin konsumsi vitamin A sudah mulai rajin mengkonsumsi vitamin C vitamin D mungkin ada-ada harusnya lebih memperhatikan nih apakah kulitnya menjadi lebih bagus atau tidak nah kalau lebih bagus itu berarti berhasil suplemennya karena kalau selama kita minum secara teratur vitamin itu bisa memperbaiki regenerasi sel kulit kita dari dalam memperbagus nutrisi kita dan akhirnya sel kulit yang dihasilkan bisa lebih bagus nah kita harus selalu minum air 2-3 liter per hari kemudian doing exercise frequently kenapa? kita butuh keringat untuk mengeluarkan detoksifikasi racun-racun yang sudah hasil metabolisme dari dalam tubuh kita melalui kulit dan juga minyak yang dikeluarkan dari apokrin dan ekrin itu bisa menyehatkan kulit jangan stress sebenarnya kita sebagai manusia pasti akan dekat sama stress tapi bagaimana cara kita memanajemen stress itu supaya tidak membuat kita sakit mental jadi ada beberapa pasien saya menangis-nangis karena jerawat ada beberapa pasien saya gak jadi kawin ada 2 pasien saya gak jadi kawin karena jerawat nah itu kan membuat dia akhirnya menjadi tidak percaya diri akhirnya menjadi dia tidak apa ya saya kayaknya menjadi tersisihkan dan akhirnya menjadi depresi yang saya mau tekankan disini sebetulnya kita selalu merasa bahagia dengan apa yang sudah kita punya dan apa yang sudah dihanugerahkan oleh Allah kepada kita jadi kita apapun yang kita dikasih kita harus merasa bersyukur karena setidaknya kita masih melihat kebawah ada yang lebih tidak beruntung dari kita dan sering itu kita harus tidur yang cukup 7-8 jam dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat nah antioksidan yang paling tinggi memang di blueberry sayangnya di Makassar itu tidak terlalu banyak jual blueberries ada tomat tapi kan kita punya tomat nah itu tomat tinggi sekali vitamin C dan juga antioksidannya dan bisa berfungsi sebagai penghasil meregernasi sel kulit yang lebih bagus red wine sebenarnya red wine yang lebih sebenarnya anggur tetapi bukan kalau kita kan kalau misalnya sudah ada alkohol kita tidak boleh nah minyak zaitun juga bisa atau buah zaitun juga sudah bisa kita konsumsi nah untuk vitamin juga sudah banyak dan juga omega 3 atau asam lemak nah sepertinya sudah cukup sekali terima kasih atas waktu kalian dan kalau misalnya mau bertanya boleh ya silahkan baik dok berbiasa sekali dok pembahasan dari dokter sangat lengkap ini dok sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat saya bacakan saja dok yang pertama dari dari Ernie Yusnita di Makassar dok untuk usia 40 ke atas jelas untuk usia 40 ke atas jelas kulit tidak seperti saat umur-umur lebih muda adakah tips khusus yang mulai umur tersebut skincare apa yang cocok adakah dari bahan alami oke nah jadi kalau misalnya usia 40 itu usia saya ya usia saya juga 40 tahun nah kalau misalnya kita sudah mulai 40 tahun jadi 30 emang disini ada yang 40 tahun ya berarti saya bukan saya yang paling tua dong jadi jadi kalau misalnya kita sudah mulai 40 tahun jadi untuk adik-adik yang umur 20 tahun itu musuhnya masih sangat sangat bersyukur karena kolagen itu masih tercipta tiap hari tiap hari masih tercipta tetapi umur 30 tahun itu kolagen kita mulai memanjang penciptaannya mulai memanjang produksinya nah 40 tahun itu sudah mulai 20 hari sekali baru bikin kolagen baru nah itu yang harus dijaga pertama harus kita memang menggunakan sunscreen sunscreen kalau misalnya kita sudah buru-buru gini harus rajin pakai sunscreen sunscreen dan juga harus membuat selalu mengeksfoliasi wajah kita nah untuk bahan-bahan alami memang lagi ada penelitian tentang sari lemon kemudian untuk eksfoliasi yang asam-asam dari gula kan gula itu menghasil dari alpha hydroxy acid dan juga tetapi memang harus untuk yang alami itu sebaiknya harus kita periksa baik-baik karena kadang tidak steril dan kalau sudah tidak steril itu bisa menyebabkan abrasi atau menyebabkan infeksi sekunder lain yang muncul gitu jadi memang kalau bisa kita kita baik-baik misalnya kalau misalnya mau aloe vera ada beberapa penggunaan aloe vera boleh juga aloe vera itu dari dagingnya aja kita bisa pakai sebagai masker tetapi untuk beberapa untuk untuk beberapa kulit yang untuk beberapa kulit yang sangat berminyak sebaiknya dilihat dulu untuk penggunaan hidrasi gitu ya kemudian ada beberapa juga memakai ini masker-masker tomat yang penting kalau misalnya buatnya steril kan ada biasa dia bikin masker tomat tapi dia potongnya pakai pisau yang sudah berkarat jangan dong itu akhirnya jadi infeksi bakteri ya mungkin jadi kita harus menjaga sterilisasinya si buah itu dicuci baik kemudian diolah secara baik baru kita aplikasikan ke muka kita seperti itu Mbak Mia seperti itu ya mungkin ya selanjutnya dok dari Anissa apakah memencet hidung untuk mengularkan komedo itu aman atau tidak dok dan apakah hiperpigmentasi bisa hilang seperti semula dok terima kasih oke apakah memencet bisa ulang apakah memencet hidung untuk mengularkan komedo itu aman dok oke memencetnya pakai apa dulu nih Anissa kalau memakai kuku itu bukan dipencet itu digaruk itu berbahaya itu bisa menghilangkan epidermis kita itu berbahaya bisa menyebabkan bopeng nah kalau memencet mengularkan komedo sebaiknya menggunakan alat yang steril misalnya cotton bud atau misalnya ada alat yang namanya ekstraktor komedo nah itu tapi memang harus hati-hati jangan sampai melukai kulit wajah kita nah ada beberapa orang bukan memencet komedo tetapi dia kurang kerjaan maksudnya karena tidak apa ya kadang kurang kerjaan tiba-tiba dikorek-korek itu komedonya yang bukan komedo dikorek gitu itu bisa menyebabkan bopeng nanti jadinya kulitnya jadi rusak gitu jadi sebenarnya sebaiknya dilihat dulu alat yang dipakai gitu gitu ya Mia ada lagi gak pertanyaan tadi itu iya dok yang kedua apakah hiperpigmentasi bisa hilang seperti semula dok oke hiperpigmentasinya itu disebabkan oleh apa nah kalau hiperpigmentasi itu disebabkan oleh seperti akronosis akronosis sama melasma itu sungguh sangat susah kami obati para SPKK itu sungguh sangat susah diobati karena harus diperbaiki pertama hormonal juga diperbaiki kemudian harus diperbaiki pola hidup kadang ada beberapa pasien saya yang sudah akronosis itu karena penggunaan krim abal-abal itu jadi kalau misalnya kalian lihat itu tiba-tiba muncul flag warna biru keungguan atau abu-abu disininya di pipinya itu namanya akronosis dan itu sudah sangat dalam biar diapain aja langsung keluar langsung muncul lagi langsung muncul lagi jadi kami memang sangat susah untuk menghandle tetapi jika hiperpigmentasi aja misalnya bekas jerawat itu akan memudah dalam dua bulan itu akan kembali seperti semula karena ada kolagenisasi apalagi misalnya umurnya masih muda nah cukup menggunakan sunscreen atau eksfoliasi itu bisa mengembalikan kulit tetapi kalau misalnya melasma sama akronosis itu agak susah kasusnya karena tingkat keparahannya jadi tingkat pigmentnya itu ada di bagian dalam gitu selanjutnya dok dari Hayatun Numpus dok bagaimana cara mencegah dan menghilangkan komedo yang selalu muncul oke komedo itu jadi tadi itu komedo itu namanya kelenjar sebasea ya yang minyak yang dihasilkan dan dia akan menyumbat pori-pori kita dan kalau misalnya sudah terjadi terkumpul banyak dia akan muncul bump akhirnya menjadi komedo nah itu biasa pertama disebabkan karena apa kemungkinan ada jenis kosmetik yang kamu tidak cocok atau kemungkinan memang jenis kulit kamu yang berminyak atau memang juga karena apa ya ya tadi itu stress itu yang memicu itu muncul terus muncul terus kelenjar minyak persekresi kelenjar minyak nah untuk tips yang mengurangi komedo itu pertama cuci muka dengan bahan yang ada salicylic acid kemudian bisa juga mencuci muka dengan bahan yang ada tadi itu BHA-nya BHA sama salicylic acid sama atau mandelic acid bisa juga dengan menggunakan bahan yang ada bahan aktif namanya azelic acid azelic acid itu bisa mengurangi produksi mikrokomedon yang terjadi seperti itu tapi memang harus kita rajin membersihkan muka kita apalagi daerah-daerah daerah sini banyak sekali kelenjar sebastian daerah dekat hidung hidung dengan daerah sini ini adalah daerah-daerah yang kaya akan kelenjar sebastian untuk sekarang ini kalian selalu memakai masker masker itu akan memicu kelenjar sewa saya itu berproduksi terus makanya ada beberapa orang di jerawatan daerah sini nah itu yang bisa harus dilihat dulu kulitnya gampang teriritasi apa tidak makanya masker harus diganti dalam 4 jam harus membawa masker spare gitu ya gitu ada lagi dari Andi Nurha Juryanti di Sinjai bagaimana cara menghilangkan flek hitam oke seperti yang tadi flek hitam kan banyak jenisnya ya karena tadi kalau misalnya kayak melasma okronosis itu kan agak susah dihilangkan jadi sebaiknya memang langsung kontrol ke dokter tapi kalau misalnya kayak cuma gara-gara bekas jerawat atau misalnya gara-gara bekas luka nah itu kalian bisa Juryanti memudar gitu asal ya rajin pakai tadi tuh cuci muka sunblock gitu ya sunblock untuk menahan melanin kan tadi kalau misalnya kena matahari lagi melanin berproduksi lagi jadi lebih gelap lagi jadi memang kita harus memakai sunblock terus-terus diulang nah kemudian untuk bahan-bahan yang mengandung pencerah boleh glikolic acid boleh kemudian bisa kalau hidroquinone sekarang gak boleh kita gunain ya harus atas pantauan dokter gitu atau pengelupasan yang retunate acid itu harus atas pengetahuan dokter jadi bisa kamu memakai ada licorice extract atau ada ekstrak-ekstrak bunga bunga matahari seperti itu ada beberapa bahan-bahan aktif di produk-produk yang bisa dibeli di apotik itu seperti itu jadi bisa yang mencerahkan tapi hati-hati jangan beli yang krim abal-abal karena krim abal-abal itu mengandung pertama bisa mengandung steroid atau bahannya itu dibeli kiluan dan itu kalau misalnya kayak mengakunya orang di pasar itu mengakunya itu oh ini serum serum arbutin serum apa serum apa tapi ternyata sudah ada campurannya bahkan ada yang dicampur dengan sabun doff dicampur dengan apa dicampur dengan apa dicampur dengan abu 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 gosok gitu itu sangat berbahaya untuk kulit kita jadi tolong dijaga sekali aplikasi apa yang kita aplikasikan di permukaan kulit kita harus dijaga baik-baik gitu gitu Mia terima kasih selanjutnya banyak ya terapi yang cocok untuk kasus jerawat beruntusan yang kandungannya aman untuk ibu hamil atau yang serang promil oh ya oke yang aman untuk jadi yang tidak boleh kan tidak boleh mengandung salisil asid yang berlebihan sebenarnya untuk popikal itu sendiri sudah ada beberapa penelitian kalau penyerapannya sampai ke metabolisme itu sangat tidak terlalu banyak tetapi kita memang sebagai dokter harusnya menyarankan tidak menciptakan mudorat kita hindari aja jadi sebaiknya yang dihindari itu yang mengandung salisil asid atau yang aman itu azalic asid yang untuk promil atau yang lagi hamil azalic asid aman kemudian tretinoin sebenarnya bisa tetapi di kadarnya itu harus sedikit kenapa kita perlu tretinoin karena untuk mengeringkan kelenjar sebaseanya untuk orang berjerawat yang hormonal kemudian selain itu tadi yang saya bilang itu bisa juga apa lagi ya penggunaan antibiotik cair boleh seperti kayak mediklin tapi mediklin kalau gak salah harus dibeli dengan resep dokter kalau gak salah juga ada beberapa yang kami gunakan oh ya hati-hati untuk penggunaan masker-masker atau scrub-scrub yang setiap hari jadi kalau misalnya ada yang pakai scrub tiap hari itu berbahaya karena bisa masuk bisa menjadi flare jerawatnya jadi jangan menggunakan scrub tiap hari ya harusnya digunakan tiga hari sekali aja karena scrub itu abrasif jadi bisa partikel-partikel kecilnya itu bisa membuat luka di permukaan kulit kita dan bisa membuat jerawat kita makin parah seperti itu jadi yang kalau aman sih itu azalic acid aman retinoin sebenarnya aman tetapi potensinya sedikit aja salicilic acid bisa kamu gunakan di trismeter terakhir sebenarnya ada lagi dok jadi misalnya kalau obat-obatan atau krim yang kita gunakan sudah ada badan pomnya itu sudah tentu aman dok atau belum saya tidak tahu ya kalau badan pomnya karena sebenarnya ada beberapa produk yang didaftarkan di badan pom kemudian akhirnya di repackage lagi sama pemiliknya jadi di repackage dengan isi yang berbeda dan itu kan badan pom tidak bisa periksa seperti itu maksudnya yang didaftarkan cuma bahan-bahan ini yang aman tapi pada saat produksinya dia sudah tambahkan bahan-bahan yang berbahaya makanya saya itu kalau misalnya pasien datang saya tanya dulu hamil enggak atau menyusui atau tidak atau ada rencana mengumum nikah atau tidak karena ada beberapa substans memang yang kita tidak boleh kasih pada orang yang hamil atau ada obat minum yang tidak boleh dikasihkan orang yang mau hamil karena wash out period atau akumulasinya di dalam darah itu bisa sampai 6 bulan jadi memang obat-obat jerawat jadi seperti itu jadi memang harus dilihat dulu kalau misalnya badan pomnya gimana kan biasa sudah ada barcode barcode itu bisa kita periksa atau namanya itu sudah bisa kita periksa di website badan pom itu namanya sudah bisa diperiksa terdaftar atau enggak dan kalau misalnya krim-krimnya sudah ada misalnya kalian diberikan krim beli krim jerawat atau krim pemutih ceritanya tapi kalian enggak tahu siapa yang buat dimana buatnya kadang-kadang pasien saya datang kita pakai krim krimnya temanku dokter temannya pun bukan dokter gitu kan jadi saya juga bingung apotekar kak temannya bukan ibu rumah tangga nah itu saya bingung biasanya mereka dapat ilmu itu dari mana apakah dapat ilmu dari youtube atau dari mana karena saat-saat yang harus masuk di aplikasi di lampor mukaan kulit itu kadang penyerapannya itu bisa berbahaya jadi makanya ada beberapa pasien itu datang sudah akronosi sudah hitam hitam disini hitam disini dokter bagaimana aduh saya kadang sudah bukan di hopeless saya cuma oke bu saya akan berusaha sebaik mungkin insyaallah kita bersama-sama berjuang saya sudah kasih semangat seperti itu supaya dia semangat juga karena orang-orang seperti itu sudah ke sana kemari kita istilahnya shopping dokter dia sudah ke sana kemari ke dokter sini ke dokter sana karena akhirnya perawatannya tidak tuntas jadi kalau misalnya mau dirawat satu dokter kita komunikasi komunikasi dok saya tidak bisa ini saya tidak bisa ini jadi kalau misalnya sudah punya dokter komunikasikan sama dokternya dok saya baik usia kayak gimana bagusnya pakai apa bagusnya seperti ini saya kayaknya tidak cocok ini gatel itu dikomunikasikan sayang jadi sekarang pun dokter-dokter sekarang sudah banyak yang berkomunikasi pada berkomunikasi dengan ini kita berkomunikasi dengan apa kita para pasien ada lagi pertanyaan apa kandungan krim ataupun cuci muka untuk eksfoliasi wajah eksfoliasi wajah eksfoliasi wajah yang biasa kami pakai itu biasa ada glyfolic acidnya biasa ada alpha hydroxy acid atau tadi tuh glycoic acid BHA juga ada jadi itu adalah eksfoliasi-eksfoliasi yang sangat bagus sebenarnya untuk permukaan tubuh tapi memang permukaan kulit tapi memang harus kita lihat penggunaannya bagaimana percentage presentasenya juga harus dilihat bagaimana kalau misalnya pada ada beberapa orang sensitif kalau misalnya dia menggunakan 4% sudah sensitif harus hati-hati jadi tidak semua kulit itu sama jadi kita harus hati-hati dalam melihat penggunaan krim-krim malam atau cuci muka jadi cuci muka itu biasa kalau misalnya untuk jerawat kami sudah ada bahan aktifnya untuk anti jerawat seperti ada titri olil atau benzoyl proyxida juga boleh seperti itu tapi tergantung dengan kasusnya ini dok dari Herlina di Makassar dok mau bertanya apakah dengan mengonsumsi vitamin E dan vitamin C dalam jangka panjang apakah ada efek sampingnya atau tidak sebenarnya kalau misalnya jangka panjang dan terlalu berlebihan misalnya berlebihan banget tidak sesuai dengan aktivitas yang keluar misalnya aktivitas kita tidak memerlukan metabolisme yang tinggi sebaiknya kita jangan terlalu banyak karena kita kan sudah mendapat asupan asupan makanan itu sudah ada vitaminnya tetapi jika kamu merasa makanan kamu kurang vitamin atau indomie setiap hari kan biasa anak kos itu merasa mengalas memasak jadi indomie itu harus memang harus tetap kita minum vitamin E vitamin C vitamin D jadi harus memang kita konsumsi itu tidak apa-apa kalau kita konsumsi jangka panjang untuk suplemen tambahan itu tidak apa-apa jadi kalau misalnya kalian mau boleh tetapi kalau bisa dibarengin dengan makan-makanan yang bergisi jadi kalau misalnya ini kan kita gak dapat dari suplemen aja kita dapat dari memang hasil metabolisme yang dari makanan yang kita makan gitu loh jadi sebenarnya boleh tetapi ya dilihat dulu apakah kamu tuh kurang gak asupannya atau tidak gitu Mia Helena kami pilih saja yang sudah double-double kami tidak boleh iya boleh ini dok bagaimana dengan orang yang punya penyakit gula rendah yang otomatis eating too much sugar sedangkan untuk kulit sehat yang tadi dijelaskan tidak boleh makan gula yang banyak solusinya dok penyakit gula gula rendah penyakit gula hipoglikemi ya suka hipoglikemi ya kamu ya jadi kalau hipoglikemi kan memang sudah ada pengobatannya tersendiri gitu atau juga biasa kalau too much sugar itu kita harus lihat dulu nih indeks glikemi kalau misalnya kamu kurang gulanya emang indeks glikeminya akan kurang juga berarti kan jadi ya asupannya gak ini cuman memang untuk pemanis buatan itu harus kita hindari karena ada beberapa botol beberapa minuman kemasan itu pemanis buatan banyak banget nah itu bisa menciptakan maksudnya bisa membuat penyakit suatu saat nanti di Amerika itu di Amerika waktu saya disana kan umur 18 tahun teman-teman saya sudah banyak yang menderita diabetes tipe 2 jadi selain itu di Amerika karena banyak makan junk food karena junk food itu juga indeks gulikaminya tinggi karboidrat itu bisa menjadi glukosa juga nah itu bisa membuat indeks gulikaminya tinggi kemudian akhirnya dia akhirnya gak bisa aktivitasnya gak tinggi juga gak ada olahraga cuman tiba-tiba nonton tv aja akhirnya menjadi obesitas dan kemudian akhirnya mengarah ke diabetes akhirnya menjadi komplikasi ada darah tinggi lah apalah jadi kasihan sebenarnya karena mereka usia muda sudah menjadi diabetes nah ini kita orang Indonesia karena makanan kita bervariasi sebaiknya kita masih menjaga karena nasi juga itu indeks glukosanya tinggi sekali tapi kalau misalnya aktivitas kamu banyak yang tadi yang hipobitemi kalau bisa dibarengin dengan aktivitas kalau misalnya banyak minum gula aktivitasnya juga harus tinggi supaya bisa berubah menjadi energi gulanya jadi tidak lari ke jerawat larinya ke energi ini dok ada yang tanya dok bagi tipsnya bagaimana cara supaya wajah bisa masih glowing seperti dokter di usia yang sudah masuk ke kepala 4 Masya Allah Masya Allah jadi kalau misalnya ini sebenarnya kamera ini ada filter gak sih ya nah biasa itu saya pakai memang karena saya aktivitas saya banyak di daerah laptop sama saya memang sudah edit sama sunscreen jadi saya memang sudah kayak ketagian sama sunscreen karena biar malam pun saya pakai sunscreen karena saya berpikir radiasi dari laptop kan saya menggunakan laptop yang memancarkan radiasi infrared sama blu-rays saya tidak mau terjadi degradasi kolagen lagi di dalam jadi akhirnya kita lindungi pakai kolagen nah kemudian untuk usia 33 sudah harusnya eksfoliasi sudah harusnya menggunakan bahan-bahan yang mengelupas nah bahan-bahan yang mengelupas itu kan sudah sebenarnya sih sudah ada di Wardah OTC-OTC seperti Wardah juga ada krim nightnya krim malamnya juga ada di yang mana produk-produk yang yang skincare itu juga sudah ada yang bahan-bahannya mengandung AHA BHA atau juga bisa glikolic acid itu bagus untuk pengelupasan sebenarnya kalau retinoid acid sebaiknya harus atas pantauan dokter nah itu bisa untuk pengelupasan dikupas jadi secara periodik atau secara teratur dikupas supaya tercipta kolagen kolagen dan kulit baru akan muncul jadi lebih mudah kelihatannya dari umurnya ini dua pertanyaan terakhir apakah flek hitam pada wajah dapat muncul karena sering mencuci wajah saat berkering dan makanan apa yang cocok untuk mengatasi kulit kering maksudnya mencuci wajah pada saat apa saya apakah flek hitam pada wajah dapat muncul karena sering mencuci wajah saat berkeringat berkeringat kira-kira makanan apa yang cocok sebenarnya sih gak ngaruh ya kalau misalnya mencuci wajah pada saat berkeringat gitu gak apa-apa sih cuman masalahnya kamu cucinya pakai apa dulu nih kalau misalnya pakai sabun yang sangat abrasif juga bisa mempengaruhi jadi kalau misalnya ada beberapa orang scrub aja jadi scrub atau pakai alat itu yang tadi saya bilang itu bisa menciptakan hiperpigmentasi jadi hati-hati karena apa karena sudah terjadi perlukaan kalau sudah luka itu sistem pigment itu akan berkumpul di daerah luka gitu jadi untuk melindungi kulit itu gitu karena kan kulit lagi ada repairmennya gitu jadi itu akan berkumpul di situ nah jadi untuk flag itu sendiri harus kamu lihat nih penyebabnya apa ada beberapa pasien saya naik motor naik motor terus kadang gak pakai helm kadang gak pakai helm jidatnya dari kalau misalnya difoto disininya itu flag tuh daerah sini daerah sininya itu kan gak pakai helm ataupun kadang dia pakai helm tapi pakai masker tapi jadi disininya lebih hitam nah itu yang harus kita lihat baik-baik jadi memang sebaiknya sekali lagi saya tekankan tentang penggunaan sunscreen pertanyaan keduanya tadi apa ya yang cuci muka itu makanan dok makanan yang cocok untuk kulit kering makanan yang cocok untuk kulit kering sebenarnya lebih ke arah buah-buahan dan minum-minum air putih banyak gitu untuk kulit kering dan juga yang mengandung antioksidan tinggi jika misalnya kamu sama vitamin C jadi misalnya seperti jeruk pepaya kemudian apa lagi ya tomat tadi tomat kita kan punya banyak sekali sebenarnya kaya akan buah-buahan buah-buahan tropis itu yang kaya akan vitamin jadi sebenarnya sebaiknya kita ini kan kita gunakan kalau misalnya mau boleh tomat itu di blender tiap hari diminum itu bisa menjadi aktroksidan bisa juga menjadi anti aging yang bagus banget untuk tubuh kita tapi kita mesti minum ya jadi nanti akan diterima di ini kita akan dihantarkan di pengguna darah vitamin-vitaminnya seperti itu jadi sebaiknya konsumsi buah-buahan sama sayur-sayuran lebih banyak untuk kulit kering ya dok mungkin satu lagi dok untuk pertanyaan terakhir karena sudah waktu juga boleh apakah sama dosis penggunaan vitamin C oral ataupun intravena yang manfaatnya untuk mencerahkan kulit dan untuk sistem imunitas lantas bagaimana pendapat dokter terkait mereknya penggunaan suntik vitamin C dan kolagen mengingat bisa memberikan dampak pada ginjal oke jadi gini apapun yang kita konsumsi itu jika kita kurang minum air putih sayang itu kan menyebabkan metabolisme ginjal kita akan bekerja dengan sangat keras ya kenapa karena kan partikel-partikel yang ada itu kan bisa menyebabkan ginjal kan itu mencuci semuanya ya metabolisme di ginjal ya dia akan keras sekali bekerja jadi memang kita harus bantu dengan air putih yang banyak asupan air putih yang banyak saya juga mempunyai suntik vitamin di klinik tetapi saya cuma sarankan seminggu sekali kalau memang sangat butuh atau dua minggu sekali karena memang kita kan biasa sudah mendapat asupan dari makanan atau suplemen nah bagaimana perkiraan dari intravena dengan oral nah kalau saya si intravena memang lebih bagus karena memang langsung ke punggul darah ya tetapi dilihat dulu vitamin yang masuk itu apa kalau untuk oral memang kan biasa single dose ya maksudnya satu kali aja dan dia masih di metabolisme di lambung kita masih ketemu sama asam lambung masih ketemu sama faktor-faktor lain yang bisa menurunkan potensinya si vitamin C bisa mengurangi potensinya vitamin C jadi memang kalau misalnya memang bagus sih memang bagus intravena tetapi memang harus dilakukan oleh orang-orang yang terlatih jangan mentusu-tusu aja datang di salon asal ada kunci suntik vitamin C tetapi bukan orang tidak steril darumnya kita tidak tahu steril atau tidak dan itu bisa menyebabkan bakteri penyakit-penyakit lain nah apalagi ya tadi ya jadi marak ya lagi marak ya memang kita kadang merekomendasikan beberapa vitamin tetapi penggunaannya harus dipantau nah kalau seperti saya tadi bilang saya tidak menyarankan pasien itu menyuntik tiap dua hari sekali enggak enggak banget kenapa karena saya melihat misalnya saya lihat pasien ini enggak butuh pasien ini masih segar masih enggak butuh aktivitasnya masih bagus kecuali dia aktivitasnya high banget misalnya dia dari pagi sampai malam itu sudah ada acara nah itu yang bisa kita booster dengan vitamin tetapi itu pun tidak boleh terlalu sering ya gitu karena kan metabolisme lagi nah untuk ginjal sendiri itu apapun yang kita konsumsi kita harus tetap bantu dengan minum air putih yang banyak supaya metabolisme apapun yang di metabolisme di ginjal itu bisa lebih bagus lagi gitu jadi memang harus kita hati-hati jangan kurang minum minum itu kita mesti merasa bersyukur masih ada air putih gitu misalnya kalau sudah air putih tidak ada aduh sedihnya gitu ya jadi memang kita harus banyak-banyak minum air putih mungkin untuk pertanyaan kita cukupkan saja dulu dok ya oke boleh jadi selanjutnya saya akan membacakan sedikit ringkasan atau konklusi dari ngoproles sehat kita pada malam hari ini jadi tiap-tiap lapisan kulit itu dia memiliki fungsi masing-masing yang sangat penting dan harus kita syukuri dimana fungsi kulit itu ada perlindungan fisik perlindungan imunologi ekspresi pengindera pengaturan suhu tubuh pembuatan vitamin D dan sebagai kosmetik nah beberapa tips untuk pesia muda agar tetap kulitnya awet muda itu melakukan eksfoliasi secara berkala kemudian menggunakan sunscreen hindari terlalu banyak makan gula kemudian makan suplemen minum air yang cukup kemudian olahraga secara teratur jangan stres dan makan makanan yang sehat oke mungkin itu sedikit ringkasan kami ucapkan dari BSM Kota Makassar mengucapkan banyak terima kasih kepada dokter Idranti Idrus SPKK telah menyempatkan waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa untuk kepada kami terima kasih banyak dok juga untuk kepada terima kasih banyak terima kasih banyak dok sama-sama atas ilmunya Alhamdulillah malam ini dapat ilmu dari dokter Alhamdulillah sehat semua ya sehat semua ya mungkin selamat menikmati